Mulai dari sewa alat, sewa panggung, sampai lo calling bintang tamu Semuanya butuh money, money, ncis Hai, balik lagi bareng gue Agang di JMScope Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua selalu dalam kondisi sehat dan prima By the way, lo pasti semua pernah datang ke acara musik ya Kayak mungkin contohnya ada Synchronize, ada We The Fest, atau DWP gitu ya Dan tentu aja acara itu tuh gak sekonyong-konyong tiba-tiba bisa terjadi Pihak penyelenggara atau yang sering kita dengar dengan istilah EO atau Event Organizer Mereka lah dalang dibalik semua event-event musik tersebut Nah, pada episode kali ini gue akan membahas tentang how to create the good music event Karena bikin event musik itu gak bisa kayak lo bikin candi dalam waktu semalam ya Bikin candi aja gak mungkin dalam waktu semalam cuy Ada prosesnya, ada tahapan yang harus lo lalui Oke, mari gue jelaskan tahapan demi tahapan yang harus lo lakukan dan lalui ketika lo berencana bikin music event Yang pertama tentunya balik lagi ya, konsep is the number one Ya, lo harus punya konsep yang bagus, yang jelas, yang clear, dan juga unik Mungkin ya, ini contoh ya, ketika lo mau bikin event, ide apa nih lo harus cari ide yang berbeda dari event-event sebelumnya Mungkin lo bisa bikin event musik yang dimana para musisi bisa melakukan kolaborasi ya di setiap panggung Jadi menurut gue kalau lo punya konsep kayak gitu bukan cuma penonton doang tuh yang puas Si musisinya juga ngerasa tertantang cuy Terus contoh lain adalah ketika kita ngomonginnya konsep Lo harus mikirin juga venue-nya kira-kira dimana nih Dan mungkin lo udah pernah denger sama event musik yang namanya adalah perambanan jazz Perambanan jazz ini adalah event musik yang digelar di candi perambanan cuy Menurut gue konsep dari perambanan jazz ini lumayan unik ya Jadi ketika lo ngeliat candi perambanan mungkin kalau lo udah pernah nonton perambanan jazz Lo akan selamanya inget sama musik event itu Ya menurut gue di tahapan konsep ini lo harus memikirkan atau lo harus punya ide yang out of the box ya Jangan sampe sama kayak musik-musik event lainnya Bukan cuma tentang venue, bukan cuma tentang ide ya Lo juga harus mikirin tentang siapa aja nih bintang tamu yang akan lo undang Terus branding dan juga tema panggung juga wajib lo pikirin Udah paham belum sampe sini ya Supaya lebih paham gue sudah mewawancara ya salah satu seseorang yang namanya cukup bagus ya Di dalam dunia per-eventan ya khususnya musik event ya Dia adalah Kiki Ucup Dia ini adalah salah satu penggagasnya Synchronize Festival Tentunya pengalaman beliau ini sudah banyak ya Mari kita simak videonya Di tahun 2016 itu penyelenggaran pertama Synchronize Festival yang skala besar itu Ya tahun pertama itu tahun pembelajaran gue Bisa dibilang tahun pertama Synchronize Festival gagal secara mengunjung lah ya Tapi secara exposure ternyata berhasil di hari ketiganya doang gitu Jadi dari situ yang emang bikin gue belajar untuk penyelenggaran Synchronize Festival di tahun-tahun berikutnya gitu Jadi kalau ngomongin pengalamannya sih ya gue menikmati sih Menikmati perjalanannya gue enjoy banget sama posisi gue disini dan Dan apa ya kayaknya Ya kayaknya nih gue udah jadikan ini sebagai kayak Sebagai rumah gue ya bukan sebagai pekerjaan tapi sebagai rumah gue yang harus Yang harus gue fasilitasi gue maintain segala macem kurang lebih sih kayak gitu Biasanya kalau gue pribadi di Synchronize gue selalu nentuin temanya dulu sih Tema buat diri gue sendiri sih apa yang mau gue angkat di tahun ini bukan tema yang keluar di umum ya Misalkan gue mau menghighlight halal misalkan kayak tahun 2000an Nah dari situ gue baru turunannya untuk ngatur siapa yang akan main Terus di panggung ini akan siapa mau ini akan siapa gitu Jadi biasanya gue nentuin temanya dulu sih Baru gue turun ke artisnya, ke cara promosinya, seperti itu Nah jadi setelah lo menentukan konsep atau juga tema Disini tahapan berikutnya lo harus menentukan standar dan juga visi keberhasilan dari musik event yang akan lo buat Ibaratnya nih ya kalau lo lagi nyetir mobil Lo tuh harus udah tau kira-kira tujuan lo nih mau kemana Ngomong-ngomong tentang visi, gue sudah meminta pendapat Kiki Ucup lagi nih Bagaimana menentukan visi sebuah festival ya agar sebuah festival tersebut tahu apa capaian yang hendak dituju Kemudian setelah lo tahu visinya, lo harus menentukan standar keberhasilan dari musik event yang akan lo buat Kalau standar sih mesti ada ya karena kan itu jadi kayak minimal pencapaian yang emang lo harus lo kejar gitu Kalau dari gue sih ya standar untuk venue, standar untuk panggungnya itu Kemarin keluarnya kalau disinkronis berdasarkan kita mau bikin berapa panggung nih Terus ada panggung apa aja yang kebayangnya dari situ nyari tempat yang paling pas lah gitu Kalau untuk standarisasi venue-nya harus dimana harus dimana sebenarnya nggak ada Tapi gue lebih menyesuaikan kayaknya Kayak gue ngebayangin nih misalkan emang terselenggara festival di tempat ini Wah kayaknya bakal seru ya karena tempat ini Yang bagian ini bisa sebagai apa, bagian ini bisa sebagai apa gitu Jadi yang gue liat seperti itu Kalau standar sih paling tentang teknis lah, tentang sound system Tentang standarisasi fasilitas artis kayak gitu aja sebenarnya sih Tapi kalau untuk standar tentang venue-nya harus dimana tuh nggak ada sih Bahkan gue lagi coba mengembangkan sekarang Hmm menarik ya Abis itu kira-kira apa nih? Kalau lo udah punya konsep, tema, terus udah punya visi, udah punya standar keberhasilan Tahapan berikutnya adalah lo mesti melakukan riset Ya kedengerannya sih emang formal ya katanya ya Riset ya Tapi hal ini tuh menjadi salah satu tahapan yang wajib lo lewatin Ketika lo punya ide untuk menciptakan sesuatu Analogi simple dari tindakan riset adalah kayak gini Contohnya nih ya, kalau lo mau perang Tapi lo kagak tau musuh lo siapa Lo kagak tau daerah perang lo dimana Kemungkinan lo mati tuh akan besar cuy Kecuali lo udah ngelakuin riset Lo udah menganalisa Aduh musuh gue siapa nih ya Terus kira-kira gue akan perang dimana nih ya Di darat, di air, apa di udara Nah disitu kan akhirnya lo bisa menentukan strategi-strategi ke depannya yang akan lo lakukan Atau analogi lain adalah ketika lo mau jualan suatu produk Ya, lo harus melakukan riset Tentang, contoh misalnya kompetitor lo apa nih Eh sorry, kompetitor lo siapa nih Terus produk yang lo buat kira-kira manfaatnya apa Terbuat dari bahan apa Lo harus wajib riset tuh cuy Pasarnya kayak gimana ya Target marketnya kayak gimana Nama eventnya adalah Hammersonic Ya, pasti pada tau kan Hammersonic Tampilin ton Event ini tuh pertama kali digelar pada tahun 2012 Menurut gue salah satu event musik paling sukses ya Hammersonic Sebenernya konsepnya dari tahun ke tahun tuh gak beda jauh ya Tapi menurut gue keunggulan mereka adalah Mereka bisa memanggil band-band metal terkenal, tersohor Dari seluruh dunia datang ke Jakarta Ya ibaratnya kalo lo anak metal Datang ke Hammersonic tuh adalah sebuah rukun metal Ya, ibaratnya naik haji lah Kalo lo udah datang ke event Hammersonic Lo udah dibilang haji metal Kenapa gue bilang Hammersonic adalah salah satu event yang berhasil Karena menurut gue Orang-orang dari event organizer mereka tuh Tau banget pasar yang mereka tuju ya Mereka tuh tau banget kalo Ternyata anak-anak muda Indonesia tuh banyak yang suka metal Dan mereka bisa melihat potensi cuan disitu ya Ya gimana anak-anak metal Indonesia kagak seneng ya Orang di dalam satu event lo bisa ada Lebih dari satu band metal idola lo kayaknya ya Udah gitu lo gak perlu datang jauh-jauh ke luar negeri sana cuy Ya gak sih? Jadi udah menurut gue tiketnya lumayan murah cuy Ya, range-nya tuh dari harga 750 ribu sampai 1,2 juta Keberhasilan mereka gara-gara apa? Ya gara-gara riset Ya makanya gue bilang riset itu penting Kalo lo pengen bikin music event Nah cara riset yang lain tuh kayak gimana Setelah misalkan lo ngobrol sama temen lo Sesama komunitas pecinta musik gitu ya Menurut gue cara lainnya adalah Lo bisa datengin musik-musik event yang ada di Kota-kota dimana lo tinggal ya Contoh misalnya lo tinggal di Jakarta Lo mau bikin music event Lo datengin aja tuh with the face Atau lo datengin synchronize Lo kulik deh tuh Oke ini konsep panggungnya mereka begini Ya bintang tamunya si ini, si ini, si ini Konsep tahun ini tema yang diangkat adalah ini Ya Nah itu bisa menjadi bahan riset lo juga sebetulnya Mengenai bagaimana tahapan riset yang sering dilakukan oleh pihak penyelenggara event Disini lagi-lagi Kiki Ucup memberikan pendapatnya Tentang pola riset yang sering dia lakukan Ini deh videonya Kalau riset sih pasti ada ya Tapi biasanya gue malah Gue malah tertarik untuk counter culture sih Kayak Apa yang biasa dilakukan gue Gue terbalikin gitu Jadi riset sih pasti ada Terutama tentang kayak Tentang apa yang Apa yang lagi Ditunggu sama Pasar tuh Ya pasti gue Gue riset juga Tapi belum tentu gue fasilitasin Biasanya gue lebih kayak Riset gue adalah apa nih Yang bisa ngebikin orang seneng nih Apa ya Yang bikin orang penasaran gitu ya Justru malah bukan 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 yang orang lagi konsumsi Bukan yang orang lagi konsumsi gitu Yang gue fasilitasin Biasanya Gue malah fasilitasin apa yang bikin orang penasaran nih Yang emang orang Gue ngebayangin orang pengen banget ngeliat gitu Jadi Kurang lebih sih seperti itu gitu Jadi Ya kalau Kalau fasilitasin kayak nama besar Untung ada irin banyak Market ya Itu sebenarnya terjadi Cuma sebisa mungkin Gue tidak meng-highlight Hal band-band besar itu Jadi yang gue highlight adalah Tema-tema yang lagi gue Tunjukin di tahun Penyelenggaraannya gitu Tapi untuk sebagai seorang Yang Apa ya Yang ngejalanin sebuah event gitu Penting gak sih Untuk lo ngereset dulu gitu Sebelum lo akhirnya menentukan sebuah tema Menurut lo Kalau Ngereset Ngereset untuk menentukan tema sih Gak biasanya gue nentuin tema dulu Baru gue ngereset kayak Siapa aja yang mau gue ajak nih gitu Terutama Terutama tentang band-band yang emang Gue belum punya experience dengan mereka gitu Gue lebih ke situ sih Sama pola kebiasaan orang di eventnya Kayak gimana Jadi gue Tema gue bukan berdasarkan Hasil riset gue Tapi Gue nentuin tema dulu Gue baru riset Kira-kira siapa aja yang mau gue ajak gitu Setelah melakukan riset Kita masuk ke tahapan Ini tahapannya Ibaratnya perangkat festival ya Perangkat festival tuh Terbagi menjadi satu Venue Venue itu ada dua macem Ada indoor Dan juga outdoor Dan dua macem ini Masing-masing punya kelebihan Disini gue ada wawancara Seseorang Yang lumayan sering bergelut Di dunia Musik event Khususnya brand rokok Dia adalah Muhammad Harmen Dan menurut Harmen tuh Begini penjelasannya Kelebihan kita mengadakan event di outdoor Yang pertama adalah Menyewa lapangan itu jauh lebih murah Ketimbang kita nyewa gedung Dan lo gak perlu nyewa AC juga Lebih hemat Secara kos Yang kedua Space lebih luas tentunya Jadi lo gak perlu desak-desakan Di dalam gedung gitu ya Berebutan oksigen Dan kayaknya lo akan lebih nyaman Nonton band favorit lo Kemudian yang ketiga Kita ngomonginnya kapasitas tiket Dengan luasnya venue outdoor Otomatis panitia Kesempatan dapet Jualnya Itu banyak Karena lo bisa jual tiket Sebanyak-banyaknya ya Sesuai kapasitas tapi ya Cuma biasanya kapasitas outdoor itu Lebih besar dibandingkan Kapasitas indoor Tapi Ada kekurangannya Kalau lo nyewa venue outdoor Yang pertama itu Tergantung terhadap cuaca Bahaya nih kalau hujan ya Boroboro mau rame Yang ada penonton pada minggir Pada cabut ya Makanya kalau lo Mau ngadain musik event di outdoor Lo wajib cuy Ngehire pawang hujan Kemudian kekurangan yang kedua Ya Disini sistem keamanannya Lo mesti super ketat Karena kalau enggak Para penonton di luaran Lumayan gampang cuy Bisa masuk jebolan Gitu istilahnya ya Kagak bayar tiket Nah itu tadi Kelebihan dan kekurangan Venue outdoor Gimana kalau Lo nyewa venue indoor Kelebihan yang pertama Kalau lo nyewa venue indoor Adalah Satu Lo terlindung dari hujan Kemudian yang kedua adalah Kalau emang ini venue Banyak bangkunya ya Kayak bioskop gitu ya Ini memungkinkan penonton Lebih nyaman sebetulnya ya Untuk menonton Penampilan band favorit mereka Kekurangannya apa Kalau kita nyewa venue indoor Yang pertama Sewanya biasanya lebih mahal Dibandingkan venue outdoor Dan yang kedua Kalau penontonnya rame Desek-desekan Bah Males banget cuy Nah barusan kan Tentang kelebihan dan kekurangan Venue outdoor dan indoor Gue pengen tahu Pendapat Kiki Ucuk nih Kayak gimana Pertimbangan dia apa sih Dalam memilih venue Tapi kalau ngomongin kondisi sekarang kan Nggak banyak yang bisa dilakuin ya Selain Offline Eh selain virtual Virtual concert gitu Paling lebih kayak gitu Kalau untuk ngebayangin kayak Ya paling lebih ngebayangin suasana sih Yang gue bayangin Kayak nih band-band seperti ini Misalkan nih Gue kayak kemarin mau bikin Vincent Desta Yang tribute Kusplus gitu Kan gue kemarin jalan sama sebuah brand gitu Gue pengen ngebawanya Suasananya tetap Di tahunnya Kusplus populer Terus gue pengen Nanti hasil videonya editannya tetap Editan kayak TV-TV tahun dulu gitu Yang emang ukurannya bukan 16-9 gitu Jadi Selalu ada sih Itu karena bagian dari plan kan Mau dibikin seperti apanya gitu Kalau lu udah memilih venue Tahapan berikutnya adalah Lu harus mempertimbangkan Tentang sound system Yang akan lu tampilkan Di musik event lu Disini variabelnya banyak nih Kalau kita ngomonginnya sound system ya Selain ada mikrofon Kabel Mixer ya Tentunya ada audio speaker yang Kira-kira Bagusnya apa nih ya Kita pakenya Dan menurut Muhammad Harmin ya Secara garib besar tuh Sebenernya pertimbangannya sama Apapun eventnya Mau itu outdoor Mau itu indoor Atau jenis musiknya apapun Intinya adalah Ketika lu mau memilih sound system Itu harus menyesuaikan Dengan kondisi venue Yang udah lu sewa Seperti yang gue bilang di awal tadi Komponen yang paling penting Di dalam sound system itu Ada 4 Ya ada 4 elemen Yang pertama ada mikrofon Yang kedua ada audio mixer Yang ketiga ada power amplifier Yang keempat itu ada loudspeaker Nah tapi kalau kita udah ngomongin tadi Tentang venue Tentang sound system Tentang konsep Percuma semuanya gak akan terbentuk Kalau kagak ada panitia Biasanya sih orang IO tuh Akan langsung menunjuk Ya panitia Siapa aja nih ya Yang layak untuk Menjadi bagian dari musik event tersebut Ada koordinator utama Ada koordinator lapangan Ada seksi acara Ada seksi konsumsi Ada seksi perlengkapan Dan lain-lain Pokoknya yang seksi-seksi dah Banyak Dan disini pintarnya orang IO Adalah biasanya mereka Meng-hire banyak volunteer Yang berasal dari mahasiswa-mahasiswa Yang gabut gitu ya Atau yang kekurangan kerjaan Mereka bisa meng-hire tuh cuy Lu mau gak jadi volunteer di acara gua Lumayan nih buat Porto Nah begitu Tapi gue penasaran cuy Sama acara synchronize ya Sama si Ucup nih gimana Kriteria si Ucup Dalam pemilihan panitia Ini dia videonya Gua sih biasanya Nyari pekerja ya Bukan volunteer ya Karena setiap ngajak ke synchronize Gua gak pernah Memposisikan mereka sebagai volunteer Selalu sebagai pekerja gitu Dan gua biasanya mencari Justru malah bukan yang udah profesional Justru malah yang pengen Yang pengen dan baru belajar gitu Biasanya Kalau gua Proses nyarinya tuh dulu Dari pengisi Apa? Pengisi lagi Pembuat acara Baik Anak kampus Ataupun IO Yang emang pernah bekerja sama dengan band Yang pernah gua pegang gitu Dan gua liat dia punya potensi Biasanya gua ajak-ajakin tuh Nanti Kalau handle secara keseluruhan sih Biasanya dari gua Baru gua turunin untuk di lapangannya gitu Jadi kurang lebih sih Kebanyakan Ya intinya mereka mau kerja aja gitu Banyak Banyak orang pengen kerja di sebuah festival itu Karena pengen nonton gratis kan Rata-rata gitu Tapi gua Disini ada prosesnya gitu Ada proses Gua minta CV-nya mereka Gua minta Mereka presentasi tentang diri mereka sendiri juga gitu Apa yang mereka Mereka pengen Dapetin di sinkrones gitu Jadi gua Bisa tau mereka Pantesnya gua Posisiin dimananya gitu Setelah lu memikirkan Dan menentukan Panitianya siapa aja yang cocok Lu harus memikirkan Tentang Tiketing Ya jaman sekarang sih Sebetulnya lebih mudah ya Karena pola penjualan tiket tuh Gak cuman offline aja Kita udah bisa Beli tiket Lewat online Ya lewat online Secara online maksudnya Jadi lu tinggal duduk manis Terus lu buka Website dari event tersebut Pre-sale Biasanya bisa banget cuy Kagak perlu desek-desekan Antri-antrian lagi udah sekarang lah Nah aplikasinya apa aja Banyak Yang pertama ada Locket.com Yang kedua ada Kiosk Tix Yang ketiga Eventbrite Yang keempat ada Goers Jadi lu bisa memakai Ya Keempat Nama inilah Ya kalau lu mau jualan tiket Kalau tahapan-tahapan yang udah gue jelasin tadi Udah lu lakukan Tahapan berikutnya adalah Pemilihan bintang tamu Atau guest star Simpelnya gini Kayak konsep udah mateng Reset juga udah lu lakuin Venue udah lu tentuin Itu artinya Harusnya lu udah tau Tentang bintang tamu Siapa aja nih yang akan lu undang Lagi-lagi kayak Synchronize Fest Contohnya ya Mereka ini kan Event musik tahunan Yang mengambil konsep Menampilkan wajah musik Indonesia Jadi banyak band Dengan berbagai genre Yang tampil Disynchronize Nah obrolan gue dengan Kiki Ucup Berlanjut nih Bagaimana cara dia Mengkurasi calon Bintang tamu Atau calon guest star Di event Synchronize Festival Kira-kira apa aja Syarat yang dilempar Ya Atau yang dilontarkan oleh Kiki Ucup Terhadap band-band Yang akan Atau yang mau tampil Disynchronize Fest Ini dia videonya Gak ada persyaratan Misalkan Main disynchronize tuh Harus punya album Harus apa Harus apa Tapi Lebih ke gue yang ngereset Gue nemu band ini Kayak seru nih Buat gue bawa Terus gue punya alasan yang kuat Kenapa mesti bawa dia Yaudah gitu Gue lebih kayak gitu Jadi kayak gue Kayak tahun 2019 Gue bawa si Orkes Pencil Alice Yang band-band Anak stand-up comedian Yang emang Ya Gue bawa beralasan Karena Wah ini pasti seru banget nih Mereka nih Kalau main gitu Dan itu Lebih kayak memperlebar Pasarnya sinkronize lagi kan Maksudnya mereka ada Stand-up comedy Dia ada pasar Yang bukan di luar Pasar musiknya Terus gue bawa band dari Kota Jatiwangi Kota Majalemka Gue ngebawa lahir Yang emang Ya emang sinkronize kan Awalnya dibuat Untuk menjadi wadah Menjadi wadah Pelaku musik Dari Sabang sampai Merauke Untuk bisa Untuk bisa Bisa merasakan Festival yang sekali nasional Yang emang Bisa memfasilitasi Bisa memfasilitasi Pelaku musik lah Sinkronize Karena tujuan sinkronize kan Selain untuk Membuat ekshibisi Untuk membuat ekshibisi Musik Indonesia lah Ibaratnya kayak Pameran gitu Tapi kita juga Ada goals untuk Biar terjadi regenerasi gitu Karena Kuncinya kan emang Kita mau menciptakan Wadahnya dulu nih Biar regenerasi terjadi Biar Tempat main musiknya Ada terus Karena kekhawatiran Kita kan Saking banyaknya event Tapi main aman Ngundang band Yang itu lagi Itu lagi Regenerasinya Tidak terjadi Takutnya Takutnya tidak ada Wadah lagi Kedepannya Tidak ada Pelaku dan penikmat musik lagi Akan hancur Industrinya Jadi intinya sih Kayak gitu Kurang lebih Kalau untuk Standarnya sih Tidak ada standar Tertentu dari gue Harus punya album Atau apa Yang penting ya Gue pasti ngereset Setiap penampil Dari Sinkronize Festival Pasti gue Gue cari tahu dulu sih Baik dia live Kayak gimana Terus Ya ada Bukan ada standarisasi ya Maksudnya Gak bisa main-main juga Gitu kan Harus ada edukasi Yang mereka tahu juga Kurang lebih sih Kayak gitu sih Setelah lo menentukan Bintang tamu Langkah berikutnya adalah Lo harus mempersiapkan Proposal Agar mendapatkan sponsor Karena semuanya Butuh duit cuy Mulai dari Sewa alat Sewa panggung Sampai Lo calling bintang tamu Semuanya butuh Money Money Encis Caranya gimana Supaya lo dapet duit Gampang Ya lo tinggal samperin tuh Yang namanya sponsor Tapi ada caranya cuy Caranya gimana Ya lewat proposal Makanya proposal itu menjadi Faktor penting nih Kalau lo mau bikin event Semakin banyak Lo mendapatkan uang Dari sponsor Nampaknya akan Semakin kerem pula Event yang lo buat Nah caranya gimana cuy Dapetin sponsor Nih ya gue kasih tahu ya Lo Yang pertama Lo wajib Nge-list Kira-kira calon sponsor Untuk event lo nih Siapa aja Yang kedua Proposalnya harus menarik Lo harus bikin proposal itu Sekeren mungkin Semenarik mungkin Ya Set to the point mungkin Supaya sponsor ngeliatnya juga Kagak berbelit-belit Men Detail dan ringkas ya Wajib tuh Di dalam proposal Kemudian lo harus Bikin juga yang namanya Susunan paketan sponsor Misalnya gini Ada sebuah perusahaan Yang lo tunjuk Sebagai Calon sponsor Terus Dia nyumbang dananya gede Nah otomatis Lo harus memberikan Timbal balik Yang setimpal Ya lo pajang lah Logo di poster Atau di flyer digital lo Logo dia Yang gede juga Ya kalo yang nyumbangnya Kecil-kecil ya Pasang kecil-kecil lah Sesuai lah Sesuai dengan money Yang diberikan ya Tapi ya syukur-syukur Lo dapetnya sponsor tunggal cuy Jadi kagak banyak sponsor Nggak ribet Nah untuk mendapatkan Sponsor yang canggih Sponsor yang tangguh Itu gimana Lo harus punya orang Yang jago nge-lobby Dan juga jago ngejelasin Kepihak perusahaan Atau pihak calon sponsor Tentang apa aja Keuntungannya Kalo mereka mau Men-sponsori Event yang lo buat Setelah lo dapet sponsor Tahapan berikutnya Yang harus lo lakukan Adalah promosi Sekeren-kerennya Event yang lo buat Konsepnya Mau kayak gimana pun Nggak akan Meledak ya Kalo promosi Yang lo bikin Itu cemen Karena promosi ini Sifatnya Fungsinya Adalah untuk menarik orang Supaya datang ke event Musik yang lo buat Dan disini gue udah merangkum ya Beberapa cara How to promote Your music event Ini rangkuman Secara garis besar ya Yang pertama Pastinya lo harus Promoin di sosial media ya Facebook Instagram Twitter Ya Ada Tinder Ada WeChat Masuk nggak tuh Tuan? Nggak ya kalo Tinder ya Kemudian yang kedua adalah Lo wajib bekerja sama Dengan media Jadi lo harus Pandai juga Melobi-lobi media ya Supaya media ini Mau Mempromosikan event lo Secara Gencar Yang ketiga Adalah lo juga bisa Meminta Bintang tamu lo Ya Musisi Untuk Men-share Ya Di sosial media mereka Nah gue udah tanya Kiki Ucup ya Tentang pola-pola promosi Yang Sering dia gunakan Di Synchronize Festival Kalo Ngomongin cara promosinya sih Hampir tidak ada perbedaan ya Gimana Yang bikin beda adalah Nge-create Argency orang Biar orang mau nonton Online konsert Itu aja sih Jadi kan sekarang Orang menilai Kalo online konsert tuh Belum jadi kebutuhan gitu Karena orang masih bisa Menyaksikan penampilan-penampilan Band yang mereka mau tonton Di Youtube Dengan Audio yang bagus juga ada Video yang bagus juga ada Jadi Lebih ke Promosi tetap sama Bikin narasinya Terus Tata caranya Segala macem Tapi Nge-create Argency-nya aja Yang beda Berarti mesti Mesti mikir banget nih Kira-kira apa yang bisa Dibuat ya Biar orang tuh Punya alasan untuk nonton Dan ini gak akan terjadi Dimana-mana Dan ini yang pertama kali Terjadi Lebih ke situnya sih Kalo tentang promosinya sih Ya cenderung Sama lah caranya Jadi Nge-create kontennya aja Yang emang mesti dipikirin banget Terus Bikin hasil akhirnya Gimana cara Biar orang nih nontonnya Tidak ninggalin TV-nya gitu Atau tidak ninggalin Layar laptopnya Atau layar phone-nya gitu Lebih ke situ Karena kan Kalo ngomongin virtual concert Orang nontonnya pasti di rumah Yang emang mereka tuh Kadang kelupaan Ada acaranya Atau kadang Udah nih gak punya Urgency untuk kayak Stay di Depan laptop lama-lama gitu Cuman buat kayak Oh Gini konsernya Jadi Ya itu PR-nya adalah Nge-create urgency Orang Biar orang mau stay Orang mau nonton Dan Orang banyak yang ingin melihat Nah setelah lo melakukan promosi Tahapan berikutnya adalah Lo harus melaksanakan teknis persiapan Teknis persiapan tuh Cakupannya lo harus Ngecek ulang ya Tentang Panggung Dan juga sound system Yang lo sewa Pokoknya jangan sampai Event lo malah bikin penonton Kagak nyaman cuy Dan dalam hal ini gue sudah nanya Kevin ya Sesuai pengalamannya Gimana sih cara dia menyiapkan perangkat utama ya Kayak venue dan juga sound system Di dalam sebuah event Jadi selain venue dan sound Gue juga bakalan ngasih tau ke lo semua Apa aja yang mesti lo siapin supaya Musik event yang lo bikin Gak berantakan acaranya Nih yang lo harus siapin ya Selain venue dan sound system Yang pertama itu Izin keramaian Lo wajib nih ngurus nih izin keramaian Karena lo gak mau kan Ketika acara lagi berangsung Tiba-tiba Lo diberhentiin sama pihak berwajib Ya atau aparat Karena lo gak punya izin Caranya gimana Gampang Lo tinggal dateng ke kantor polisi Terus lo tinggal bilang Lo adalah Orang dari event organizer ini Lo wajib menampilkan ID Lo wajib Apa namanya Menampilkan surat perusahaan lo Dan lo wajib melampirkan Ya ID si penanggung jawab acara Nah setelah surat izin keramaian lo dapetkan Lo wajib juga mempertimbangkan Tentang cuaca Jangan sampe di hari event music lo tuh Tiba-tiba hujan deres Ya lo Udah gitu lo tidak sedia payung sebelum hujan Kejadian kurang mengenakan kayak gitu Pernah terjadi Di tahun 2019 Venuenya itu di Senayan Ya hujan turun Deres banget Event jadi berantakan Penonton ngamuk Ibu-ibu lempar piring Bapak-bapak lempar embe Akhirnya malah panitia harus ganti rugi cuy Karena pihak vendor tuh ngerasa Alat-alatnya pada rusak Ya di amuk masa Tau kan event apa yang gue maksud Makanya gue bilang Kalo bikin music event Wajib nyewa pawang hujan Ya kalo bisa 100 pawang hujan lah Dijamin Musrik Setelah itu Lo wajib mempertimbangkan tentang How to distribute Your ticket Lo harus tau Berapa jumlah kapasitas Venue lo Ya Jadi jangan mentang-mentang Misalnya Venuenya muatnya Seribu orang Tiba-tiba Lo Maksain nih Demi mencari cuan banyak Seribu dua ratus Masuk deh Kalo gak seribu seratus Masuk deh Jangan Resiko ya Karena pernah kejadian Ini tragedi sih Sebenernya Ini ada Event metal Di Bandung cuy Ya Itu venue nya Indoor ya Banyak temen-temen Tewas disana ya Karena Pihak panitia tuh Maksain banget ya Demi mencari Keuntungan yang lebih Akhirnya Over capacity Jangan ya Jangan sampe ya Jadi penjualan tiket Harus sesuai dengan Kapasitas venue Yang udah lo sewa Terus kemudian Pendistribusiannya gimana Bisa online Ya Bisa juga offline Kalo emang lo gak kebagian Beli tiket di online Tenang aja Ya Lo bisa beli offline Ya Kalo di offline juga Lo gak kebagian Ya Tiket yang resmi Banyak calo Tenang aja bos Banyak calo Ya Tapi lo harus mengeluarkan Ya Lumayan Ya gini ya Lebih mahal ya Harganya biasanya Kalo lewat calo Tapi gak apa-apa lah ya Nanti lo bisa masuk Kemudian pertimbangan berikutnya Ketika lo mau Membuat musik event Adalah Lo harus pastikan Listriknya itu aman Ya Lo udah harus sedia Yang namanya Gen set Supaya Kejadian listrik Mati Dan segala macem Itu gak terjadi Ya Kalo bisa Nyewa Kayak list-list Negative things Apa aja nih Yang akan terjadi Dan lo harus bikin list juga Antisipasinya Kayak gimana Itu udah harus proper tuh cuy Kalo lo mau bikin musik event Bayanginnya Sinkronis festival deh Panggungnya banyak Bintang tamunya banyak Penontonnya juga banyak Bayangkan ribetnya Kayak gimana Gue sih penasaran ya Kita tanya Kiki Ucup ya Sebenernya Sebenernya kalo disinkronis sih Handle artis Karena kita memperlakukan Semua penampil disinkronis Itu sama ya Untuk Trick Biar Ngehandle artis Biar smooth Sebenernya ya Tentuin jadwal Yang emang Yang emang Udah jelas Di mereka gitu Jadi di pihak artis juga Gak banyak Pertanyaan gitu Mereka udah tau Oke gue jam segini harus stand by Oke fasilitas yang gue dapet ini Oke gue Nanti bisa cek sound jam segini Gue bisa naik di jam segini Kontakt person gue di lokasi dia Jadi intinya Semuanya harus jelas Jauh sebelum hari H Jadi Pertanyaan-pertanyaan artis Bisa di Bisa di Fasilitasin Sebelum hari H berjalan Misalkan ada artis yang kayak Oh gue baru bisa dateng jam segini nih Tapi nanti Blah 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 Itu kan bisa di obrol Jadi intinya Ya Ya komunikasikan Tentang detailing Tentang detailing Acaranya ya Jauh-jauh hari gitu Dan mereka juga Biar punya pegangan Dan jadi tau Apa yang mesti mereka neger Ke penyelenggara gitu Atau Apa yang penyelenggara Mesti neger ke artis gitu Karena kan Biasanya artis Ngirimi riders Kita ngasih tau Kondisinya seperti ini Dan blah 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 Ya terjadi diskusi Dari situ Ya diambil kesimpulannya Jadi Intinya Abis technical meeting Kalau bisa Udah gak ada pertanyaan Lagi gitu Jadi udah Udah detailing semuanya Udah tau Kapan mesti ininya ID cardnya mereka Berapa Kapan mereka standby Kapan mereka soundcheck Cara masuk venue nya Kayak gimana Fasilitas mereka apa aja Kurang lebih sih Kayak gitu Intinya ya harus bikin checklist Ketika semua tahapan-tahapan yang tadi Udah lu lakuin Tahapan terakhir adalah Hariha dimana Musik event lu digelar Pastiin lagi Double check Semua teknis Itu udah aman Dan biasanya Kalau untuk para bintang tamu Untuk band Ya Mereka itu meminta Check sound Sebelum acara dimulai Ya gunanya untuk memastikan Sound system berjalan dengan baik Dan panggung Harus udah diset Minimal itu Hamin 3 cuy Jangan Di hariha Lu baru nge-set panggung Gak mungkin Gak mungkin Ya lu bukan sang kurian Gak mungkin Terus lu pastiin juga Panitia lu Harus on time Gak ada yang telat Gak ada yang tiba-tiba sakit Lu harus pastiin Pokoknya semuanya Lu harus double check deh Intinya Ya Oke Itu dia pembahasan gue Di episode kali ini Tentang How to create Game music event Ya Bisa juga Mudah-mudahan ini bisa jadi Sebuah gagasan Untuk lu Bagaimana Caranya Bikin Event musik Yang bagus Ya Karena gue udah mau wawancari Kiki Ucup cuy Ya Dia nih dewa Di dalam musik Per-eventan Ya musik per-eventan Di dalam event permusikan Maksud gue Kalau emang ada Yang menurut lu Kayaknya harusnya ada ini deh bang Komen di bawah cuy Ya Jangan sampe lu Cuman Dokem aja Yang ada komen-komen Tapi Jangan lupa juga Untuk subscribe Like Dan komen Kita ketemu di episode Berikutnya Oke Ciao Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video